Kalau ada tawaran yang menarik, sampaikan ke gue, nanti akan gue sampaikan ke owner-nya. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue ada video yang spesial, karena menurut gue mobil ini mobil yang sangat spesial, Audi RS5. 2,9 liter twin turbo DOHC, menggunakan mesin V6, menghasilkan 444 HP. Ini menarik sekali buat gue cobain, karena transmisinya udah 8-speed sama kayak BMW, jadi penasaran nih. Udah, sekian deh. Gue baca aja, kalau kalian mau cari lebih detailnya, kalian baca aja di internet. Mendingan sekarang gue cobain aja impresinya gimana caranya gue nyobain mobil ini. Anyway, ini mobil, menurut gue ya, untuk ukuran mobil sport. Terbilang lumayan nyaman sih. Ini banyak banget disini entertainment mobilnya, dan gue suka banget sih sebenernya sama Audi ini. Jadi, gue akan tunjukin ke kalian, di dalam sini tuh kayak interiornya tuh bagus banget. Ini gue coba coba aja ya, biarnya di turbo sini. Nah, ini kalian bisa lihat disini. Ini bener-bener bagus banget. Di dalamnya juga bener-bener bagus. Gila ini mobil, lo tau gak? Kilometernya tuh masih rendah banget. Sumpah nggak, guys, body. Dan, kita taruh lagi disini. Kita taruh lagi disini. Nah, sambil nunggu keluar parkiran. Jadi ya, sebelumnya, temen-temen, gue kasih tau ke temen-temen, Kalau gue itu belum pernah bawa mobil Audi RS Series ya, terutama ini adalah RS5. Dan, menurut gue ini mobil super-duper kenceng. Kenapa? Karena gue bilang 0-100 itu 3,9 detik. Wow. Itu kenceng banget sih. 0-100 itu 3,9 detik. Dan, jarang banget ada mobil V6 terus twin turbo yang pernah gue bawa. Jadi, ini salah satu varian mesin yang jarang gue bawa V6 twin turbo. Karena, biasanya kalau gak V8, kalau gak inline 6. V8, kalau gak inline 6. Dan, ini V6. Jadi, gue jarang banget bawa mobil V6 ini. Tapi ya, gue juga penasaran kita akan lihat mobilnya di bawah jalan di dalam kota gimana. Oke, jadi di dalam mobil ini, ternyata ini juga udah ada HUD-nya. Hattiness display. Jadi, gue bisa ngelihat di sini speed gue berapa. Dan, even lebih lengkap karena ada temperatur sama gearnya. Kalau yang biasa gue pakai di yang gue lihat di mobil-mobil BMW itu, dia gak ada temperaturnya. Dan, gak ada gearnya. Tapi, di sini kelihatan ada gearnya. Nah, untuk driving mode-nya sendiri, ini cuma ada pencetan dua di sini. Ada driving mode-nya itu ada comfort, dynamic, sama auto. Dan, ini cukup menarik. Karena pada biasanya, kalau kita nyetir di mobil-mobil yang BMW gitu, di sampingnya itu kan ada segitiga gitu. Kalau kayak di mobil-mobil standar yang di luar negeri itu ada tiga. Jadi, kayak ada segitiga buat kuning-kuning gitu kalau ada mobil di sampingnya. Nah, kalau di mobil ini, itu bener-bener di samping spionnya. Jadi, gue bener-bener ngerasa ini mobil agak beda dengan mobil yang biasa gue lihat ataupun biasa gue pakai. Ini seru banget. Gue lagi jalan pakai dynamic mode-nya. Perpindahan giginya pun juga menurut gue ini oke banget. Oh, anyway, ini ada sunroof. Gue juga baru sadar. Ini sunroof-nya oke lah. Ini ada dua layar gitu. Yang satu lagi kayak jaring-jaring gitu. Nah, mobil ini kalau gue coba, menariknya interiornya tuh di display-nya tuh ada power-nya kepakai berapa persen, torque-nya berapa persen. Pokoknya seru banget gue videoin dari handphone deh. Nah, ini lihat deh, display-nya tuh keren banget karena power-nya kelihatan berapa persen kepakai dan torque-nya berapa persen kepakai. Jadi, kalau gue enggak suka. Wuhuuu. Perpindahan giginya tuh enak banget. Ada blip-nya gitu loh. Kayak... Nger-nya gitu. Ntar kita akan coba. Jadi, ini bener-bener. Suaranya juga enak. Gue suka banget sama teknologi yang ada lampu peringatan di spionnya. Karena menurut gue, ini enggak begitu mengganggu dan sangat kelihatan. Jadi, bener-bener tetap cahayanya keluar. Dia tuh bener-bener ada di sampingnya. Nih, gue akan videoin juga. Nah, lampu di sini ini yang akan nunjukin kalau ada mobil atau enggak di sebelah kanannya. Kalau enggak ada, dia mati. Nah, ini bagus banget buat kita pengemudi ya. Di sini bisa kelihatan ya tadi. Hot display-nya, ada speed-nya berapa. Dan kelihatan tuh, panasnya berapa. Gue menggunakan gear berapa. Jadi, ini menarik banget. Interior-nya sih gue suka banget sama ini. Bener-bener dipakai harian tuh berasanya mobilnya enak banget. Enak means enggak terlalu kelihatan kayak lo bawa supercar ataupun bawa mobil kenceng gitu loh. Perpindahan giginya pun juga enak banget. Kita gas. Gas. Gila, seru banget bawa-nya. Perpindahan giginya firm, tapi halus. Jadi, menarik. Perpindahan giginya itu bener-bener firm, tapi halus gitu loh. Gimana ya? Yang enggak kasar. Jadi, gearbox-nya tuh kayak masih bisa dipakai buat jalan-jalan. Jadi, emang enak banget sih. Overall, kalau ini dipakai jalan-jalan, enak. Tapi, ininya dan. Ini juga yang kelihatannya jadi tambah mahal ya. Sunroof-nya itu buat buka cray-nya. Even cray di dalam sunroof-nya. Itu tuh bener-bener mesti. Apa namanya? Pakai elektrik juga. Seru sih. Gue suka. Beneran super happy banget bahwa mobil ini ke jalanan. Seru banget. Jadi, ngebuka experience gue tentang Audi RS5. Jadi, ternyata Audi gak semenarik. Bukan, tidak semenarik itu. Even sebenarnya ini juga menarik. Dan, ini kan mobilnya AWD ya. All-wheel drive. Jadi, bener-bener gue suka banget. Suspensinya pun gak terlalu keras. Jadi, lo pake harian pun juga masih oke banget. Wah, gila sih. Menarik. Enak. Ya, secara overall. Gue happy banget sama mobil ini. Gue gak tau kenapa gue sehappy itu. Tapi, Ngerubah mindset gue tentang mobil Audi. Jadi ya, Seru banget. Ini dalam seru kuit gue nyobain. Brakenya pun juga enak banget. Seenak gitu. Seru abis. I'm super happy with this car. Ini mobil bener-bener fun to drive. Enak banget di bawahnya. Bener-bener seru. Wah, gila seru banget. Anyway, Buat teman-teman, Kalau misalnya yang nonton ini dan berminat untuk Ngebeli mobil ini, Kalau ada tawaran yang menarik, Sampaikan ke gue. Nanti akan gue sampaikan ke owner-nya. Karena, Kalau penawaran yang menarik, Kayaknya mau dijual. Tapi, by the way, Mobil ini cuma ada 15 unit di Indonesia. Dan, Kalau gue aja pengen banget, Apalagi kalian. Tahoe kan? Kenapa? Nah guys, itu dia tadi Sedikit cuplikan gue pada saat Gue lagi ngebut di jalan tol Dan anyway Baru kali ini gue punya statement This car is so Fucking special Bener-bener mobil yang bener-bener Ngerubah mindset gue tentang Audi Dan Gila ini mobil enaknya sih setengah mati Bener-bener super-duper enak Walaupun ya tadi gue sempat speeding juga Ya startingnya tuh pasti kenceng ya Karena kan mobilnya all wheel drive ya Tapi bener-bener gue kaget banget Sama performanya lebih ke handlingnya sih Handlingnya sih ngaco banget Dalam artinya ngaco banget tuh enak banget Dan lo ngerasa mobil ini kayak Men mobil ini tuh lo kenceng Tapi lo gak berasa kenceng di dalam Handlingnya tuh bener-bener wah Steeringnya enak Brake-nya juga enak Dipake daily pun juga enak Dan menurut gue Ini bener-bener mobil yang luar biasa banget Thank you buat onternya Yang udah ngasih pinjem gue Untuk ngerasain mobil ini Literally mobil ini kilometernya masih sangat-sangat Kecil banget Gila rendah banget Gue ngerasa kayak nyetir mobil baru Dan Gila Udah deh Pokoknya buat temen-temen Gak bosan-bosan ngomongin Untuk tetap berhati-hati Dan adios Gak bosan-bosan ngomongin Sampai jumpa... Terima kasih telah menonton!